Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver Kia menghadirkan salah satu model yang cukup menarik perhatian pada ajang Gias 2024 ini Bukan model baru, tapi varian baru dan varian barunya ini menurut kami cukup menarik Ini dia mobilnya Kia Carnival, sudah facelift, dan hybrid Lantas, seperti apa mobilnya? Seperti apa perubahan jika dibandingkan sebelum facelift? Dan, apakah dia sanggup menyaingi rival utamanya, yaitu Toyota Alphard Hybrid? Ikuti terus videonya Dan bagian depannya seperti ini, dia lebih fresh, lebih modern Dan juga tampilan Tiger Nose khas Kia juga kental banget disini Lampunya seperti ini, kemudian pemper seperti ini Ada perpaduan warna aluminium brush ya, jadi terlihat lebih keren Oke, sekarang kita lihat yang paling spesial di mobil ini yaitu di mesinnya Karena dia sudah menggunakan mesin hybrid Sekarang kita lihat, langsung aja Weh, udah pegas Khasnya mobil premium Kemudian, nah ini dia mesinnya hybrid atau tulisannya ya Kemudian di sebelah kanan nih ada controller dan motor listrik Ya, jadi seperti hybrid pada umumnya, dia menggunakan sistem seri paralel untuk hybridnya Dan mesin bensin itu berkapasitas 1600 cc Dipadukan dengan motor listrik sehingga total tenaganya mencapai 245 PS Serta tosi 367 Nm Dan dia digabungkan juga dengan transmisi otomatis 6 percepatan Bukan CVT dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan Ya Mesin ini sebenarnya sama dengan milik Kia Sorento yang Dua tahun lalu juga hadir di gas Tapi tidak jadi diluncurkan di Indonesia Hanya dalam tahap perkenalan saja Oke Harusnya sih irit mobil ini ya Dan dia Bersaing dengan Alphard ini bisa nih sebenarnya Ya sebenarnya Carnival facelift ini dia sudah dihadirkan sebenarnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum gias ya Waktu itu tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan Tapi itu yang versi diesel yang trimnya di bawah hybrid ini Dan untuk yang hybrid diluncurkan di gias 2024 dan sudah bisa dibeli oleh konsumen Oke harga mobil ini mencapai 1 miliar 388 juta rupiah mahal Tapi sebenarnya ada yang pesaing utamanya yaitu Alphard Yang membuat mobil ini sekarang menjadi lebih masuk akal Kalau misalkan Alphard harganya nggak segitu mungkin ya nggak masuk akal Tapi karena dia hybrid kemudian harganya juga sekitar parah-parah juta lebih murah dibandingkan Alphard Jadi ini menjadi sangat masuk akal Sedangkan yang varian diesel yang tipe bawahnya yaitu dijual dengan harga 1 miliar 155 juta rupiah Dan itu masih menggunakan mesin diesel Dan ada layout baru pada mobil ini selain perubahan pada eksternya yaitu jognya Nanti kita akan lihat Velgnya juga baru beda dengan sebelum facelift Dan ini kelihatannya velg kecil ya Karena desainnya begini mungkin ya Tapi nggak sebenarnya ini velgnya besar Dia dimensinya mencapai, maksud saya diameternya mencapai 19 inci Yang dibalut dengan ban 2355 Jadi ini besar sekali sebenarnya profilnya Tapi tentu dia akan nyaman, akan empuk ya pastinya Dan keren kotak-kotak gitu Something new banget desainnya Kemudian bagian samping secara overall tidak terlalu banyak perubahannya Sekarang kita lihat bagian belakangnya Jika sebelumnya emblem itu diletakkan di bagian tengah lampu ya Sekarang dipindahkan ke bagian bawah Kemudian nih Lampunya di Seakan-akan dia menyambung gitu Terasa lebih fresh Kemudian Carnival HEV Hybrid Bukan diesel lagi Tapi tetap Tetap ada versi diesel di bagian bawahnya Oh iya Soal varian Kini ada tiga Yang 9-seater masih ada Kemudian yang ini adalah yang versi Captain Seat Dan Captain Seat itu juga ada dua pilihan Ada yang diesel Ada juga yang hybrid Dan ini merupakan tipe tertinggi Yang sudah dilengkapi dengan Captain Seat Seven-seater ya hitungannya Di kabinnya Kemudian kita lihat bagasinya Sudah power backdoor tentunya Dan wow Ini dalam banget ya Ini saya masuknya bisa nih sebenarnya Dalam banget Tama penyimpanannya jadi Dia terasa lebih lega dibandingkan versi 9-seater Kemudian bangku ini Kita lipat Pelipatannya mudah sekali ya Enggak repot sama sekali Oh salah saya Nah Gampang Gampang sekali Dan Ini ruang yang sangat lapang Ketika bangku baris ketiganya dilipat Dan jok Captain Seatnya tuh bisa Mundur lagi tuh Jadi ya kalau bawa barang Mungkin segini kalau barang yang sangat besar ya Tapi rasanya Dengan jok baris ketiganya terbuka pun Itu volume bagasinya mungkin Yang terlega di kelasnya Karena dia bisa menjorok ke Bagian dalam Oke Sekarang kita lihat bagian interiornya Untuk bagian interiornya seperti ini Warnanya tuh kalau dibandingkan dengan yang Dulu ya Dengan V7 9-seater Itu memang lebih kalem Semua ya Di bagian belakang juga Dan Dasbar warnanya hitam Kemudian ini nih 4-2 warna seperti ini nih Keren Berkelas sekali Dan Gak banyak perubahan juga sebenernya Tapi ini nih bagian semang kasarnya Dia Gak ada gundukan ya Kalau dulu tuh Ada gundukan dikit gitu Tapi tetap-tetap Tetap sama-sama menyambung seperti ini Kemudian layarnya besar Untuk semang kasarnya Eh semang kasarnya gini maksudnya Semang kasarnya besar Hit unitnya besar Kemudian untuk pengatur AC ini Masih secara terpisah Ini yang saya suka nih Mobil Pengatur AC terpisah Dan mudah diakses Itu enak banget Gampang jadinya Dan Untuk bagian bawahnya Ini ada macem-macem nih USB Type-C Tapi udah gak ada Type-A Jadi mobil ini semuanya Type-C Kemudian Ini masih ada 12V Ada tuat penyimpanan yang besar Ada wire charging Cup holder 2 Kemudian Dia tidak lagi menggunakan Tuas transmisi Itu dari sebelumnya Udah gitu juga sih Dia menggunakan Ini Knop putar sebagai transmisinya Yang keren Kemudian Parking brake Kausi elektronik Drive mode Disini Auto hold Sayangnya ini kuncinya gak ada Jadi kita gak bisa Tau Hit unitnya kayak apa SMA seri kayak apa Tapi Start of raw gak berjauh lah Sama yang lama Kemudian Ini juga cooling seat Dan heater seat Masih ada Ada kamera parkir Parkir sensor Dan juga heater steering Nah ini emang Fitur yang sebenarnya Gak terlalu pakai Di Indonesia ya Karena dia untuk menghangatkan Tingkar kemudi Lebih cocok di winter Sebenarnya Kemudian ada Tempat penyimpanan Dan ini Konsol tengahnya Besar sekali Disini nih Dan ada lagi Dua buah folder Dibagian sininya Sunroof Ada Dan untuk posisi Berkendara ya Oke Ini Gak ada masalah lah Dari sebelum Facebook Sudah enak juga Wah Ergonomis Setir masih diatur Secara manual Memang Tapi at least Untuk Untuk electric jog Dia sudah Memory Wow Ini enak Carnival tuh Enaknya Selain Anda Layaknya raja Di bagian belakangnya Karena dia sudah Seven Seater Tapi Menyetirnya pun Enak juga Gitu Gak Gak berasa Sekali MPV besar Kemudian Untuk setirnya Bahan kulitnya Juga enak banget Digenggam Dan Ada pedal shift Di bagian sini Bagian kiri Untuk mengatur Head unit Tombol-tombolnya Dan bagian kanan Ada Tombol-tombol lainnya Untuk mengaturnya Semangkaster Dan juga Dia sudah Adaptive Cruise Control Bangku baris kedua Dari Carnival Seven Seater Yang Rasanya tuh Lebih masuk akal Dibanding Nine Seater Jadi memang Pertama kali tuh Carnival hadir dalam Format Nine Seater Ya Bener sih Dia bisa memuat banyak Cuman In real life Gak kepake juga sih Sebenernya Bangku paling belakang Nice to have aja Tapi bukan must to have Dan rasanya Carnival ya seperti ini Seven Seater Bangku baris Bangku baris keduanya enak Flexible Bangku baris ketiganya juga Masih nyaman Dan bisa bawa barang yang banyak Itu main point dari Carnival menurut saya Kemudian kita lihat lagi Jok baris keduanya Seperti ini Nyaman Cukup empuk Kemudian Flexible nya Juga dapet Karena dia bisa digeser Kiri kanannya nih Jadi bisa gini Tuh Maju mundur Bisa Segini Kemudian ada dua buah armrest Jok baris Nyaman loh ini Kemudian ada lagi nih Light extender Aduh Enak banget ini Tuh Bener-bener relax sekali Duduk di bangku baris keduanya Berasa sebuah Berasa seorang boss ya Ketika anda berada di Baris keduanya ini Jadi cocok lah Untuk anda yang suka mobil MPV Siding door Dengan jog Baris kedua Yang sangat fleksibel Sangat relax Untuk posisi duduknya Ini sangat cocok Kemudian Aduh Harus review lagi ya Yaudah Balikin dulu Kursinya Oh iya Kemudian untuk Setup seperti ini Anda harus menggeser lagi Joknya ke tengah Baru bisa Kalau di paling kanan Dia gak bisa Oke Kemudian Nah Untuk setup seperti ini Juga headroom Ya memang dia tidak Selega Alphard ya Atau Serena misalnya Misalkan Serena Dan Safe Wagon Tapi Ya ini masih Masih enak lah Masih Mumpuni juga Kemudian Untuk legroom Enggak terbatas Pokoknya Ya MPV Siding door lah Normal Kemudian Sebagai kelengkapannya Ini AC Ada Berapa buah Kugul AC nih Di belakang ada 4 ya Jadi Total ada Sama depan ada 4 juga Jadi Double blower Triple blower lah Kemudian Ini bisa diatur Secara Individual juga AC nya Meski gak bisa Dibedakan Untuk suhu kiri Dan suhu kanannya Kipasnya Gak bisa diatur Dan Ada Atap panoramik Di bagian belakang Di depan juga Masih ada Sunroof Dan untuk meningkatkan privasi Ada ini Side curtain Kemudian Untuk USB slot USB slot tuh ada Di bagian sini Di bagian jok Bukan di bagian tengah Konsol tengahnya tuh Emang 12V aja Sekarang kosong ya Tapi gak apa-apalah Yang penting Ada nih USB nya Kemudian ada Itu Tempat penyimpanan Di bagian bawah Center konsolnya Dan Yang menarik Mobil ini Itu Tidak ada channel Di bagian tengahnya nih Wow Nice Jadi Leganya tuh Dapet gitu loh Mobil ini Oke Sekarang kita lihat Bagian baris ketiganya Apakah layak Untuk Seorang dewasa Seperti saya Dan ini dia Bangu baris ketiganya Ya pastinya gak senyaman Duduk di bangu baris Keduanya ya Tapi ya gak apa-apa At least dia cukup mumpuni Untuk Tubuh orang dewasa Dengan postur seperti saya Di 172 cm Dan Ya Kaki tidak tersangkat dengan baik Kemudian Headroom juga Ini Gak dikit lagi Kena ya Teman Masih gak apa-apa Masih cukup aman Kemudian Sebagai kelengkapan USB type C tuh Ada belakang Sampai disini nih Ada Kemudian Sun curtain Tidak hanya di Bagian Depan Di pintu depan Tapi juga ada disini nih Ih keren Tapi ya memang sih Banyak nibilang ya Duduk di baris ketiga tuh Ibarat di keluarga Adalah kasta terendah Ya bener sih Yang gak senyaman itu Baris ketiganya Tapi Rasanya masih cukup Make sense Sebagai kesimpulan Kia Carnival ini kini hadir dengan versi 7-seater yang lebih premium ketika anda duduk di bangku baris keduanya lebih rileks Lebih nyaman Dan sebenernya lebih masuk akal dibandingkan varian yang 9-seater Terlebih saat Gias ini dia ada dalam format mesin hybrid yang something new Yang bukan diesel lagi Dan mungkin bagi anda yang mencari alternatif selain Alphard dan juga Fafire Anda bisa membeli mobil ini Apalagi kalau Indian Alphard dan Fafire Anda terlalu lama Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Kia Carnival Facelift Hybrid Klik like jika anda menikmati video ini Subscribe bila anda belum Dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah Memen juga ke website kami di www.autodiver.com Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Bye-bye